Live streaming kini menjadi salah satu strategi pemasaran untuk menjual produk dengan cara yang lebih interaktif, unik, informatif, dan sekaligus menghibur para calon pembeli. Penggabungan pengalaman belanja dengan hiburan ini atau yang dikenal dengan sebutan shopertainment sudah menjadi tren yang semakin berkembang sebagai salah satu bentuk promosi bagi para penjual di e-commerce. Berikut ini berbagai tips agar para penjual juga bisa memanfaatkan live streaming sebagai salah satu cara meraih hati konsumen. Penjual harus mengetahui dan mengenali karakter dari penonton atau target konsumen agar bisa mengemas konten yang menarik. Konten yang menarik adalah konten yang relevan dengan target konsumen dan produk yang dijual. Penjual bisa dengan mudah mendapatkan data dan insight terkait target konsumen. Sebagai contoh, target konsumen dari Unipin adalah gamer. Maka Unipin harus membuat konsep yang sesuai dengan keinginan gamer itu. Salah satunya adalah dengan menggunakan influencer gaming dan membahas sebuah game atau tips buat main game. Ketika konten live sudah menarik, tentu saja penjual ingin agar siaran langsung dapat ditonton banyak orang. Oleh karena itu, disarankan agar penjual juga mampu mengidentifikasi waktu terbaik untuk siaran live. Sebagai contoh, berbagai waktu yang terbaik untuk siaran live ialah bisa saat tanggal gajian, saat mega campaign, weekend, hingga jam pulang kerja. Bila penjual belum merasa mendapatkan waktu yang terbaik, penjual juga bisa memanfaatkan informasi yang ada di e-commerce masing-masing agar dapat mengidentifikasi di jam berapa siaran live banyak ditonton oleh pengguna. Live streaming juga bisa dijadikan platform untuk melakukan branding, tak hanya berjualan produk saja. Banyak penjual yang ogah menggunakan platform live streaming untuk berjualan karena profit margin yang kecil. Patut diketahui bahwa banyak penjual yang memberikan diskon heboh untuk menarik perhatian konsumen. Hal inilah yang membuat laba penjual menurun secara drastis. Mindset sekedar untuk meraih laba sebesar-besarnya saat live streaming memang tidak salah. Namun, sesungguhnya live streaming juga bisa dijadikan platform branding. Jadi, penjual tidak harus mengejar kepentingan setiap penjualan, tapi juga bisa mendapatkan return of investment yang jelas dengan menganggap live streaming sebagai platform untuk branding agar bisa terus lebih dekat dan melibatkan konsumen. Untuk mendorong agar penonton melakukan transaksi saat siaran langsung, strategi Fear of Missing Out alias FOMO dengan diskon besar-besaran hingga 50% bisa digunakan. Strategi ini dilakukan untuk menciptakan urgensi bagi konsumen agar tidak melewatkan diskon besar-besaran ini saat live streaming dan membeli produknya secara langsung. Biasanya para streamer akan memberikan batas waktu untuk diskon ini, seperti contoh dari 15 menit hingga 30 menit. Secara tidak langsung, batas waktu ini akan mempengaruhi cara berpikir konsumen untuk segera membeli produk yang ditawarkan. Tingkat pengetuhan produk atau produk knowledge dari pembawa acara dalam siaran live streaming juga penting agar live streaming bisa menjadi alat pemasaran yang efektif. Dengan tingkat produk knowledge yang tinggi, pembawa acara atau host bisa memberikan edukasi terhadap suatu produk maupun mendorong terjadinya transaksi saat siaran berlangsung. Produk knowledge yang tinggi juga dapat mengurangi resiko terjadinya sesi live streaming yang kurang interaksi. Dengan interaksi yang tinggi, diharapkan live streaming dapat menjadi sebuah alat pemasaran yang efektif untuk menjabok penonton secara instan. Dalam beberapa menit, penjual yang dapat menarik perhatian penonton dengan membagikan informasi yang menarik dan menghibur mengenai brand dan produknya memberikan sebuah pengalaman langsung bagi penonton seperti layaknya pengalaman dalam sebuah toko PC. Jadi itulah beberapa tips meningkatkan penjualan dengan promosi di live streaming.